Saudara-saudara tema kita adalah makna puasa dalam masa prapaskah Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi Kita akan membahas sedikit tentang apa makna puasa dalam masa prapaskah Atau dalam masa-masa menjelang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Menurut saya saudara-saudara ada paling sedikit empat makna Dan yang pertama apa makna puasa dalam masa prapaskah adalah satu ungkapan penyesalan dan pertobatan Untuk hal ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat Misalnya Raja Ahab ketika ditegur oleh Nabi Ilya Dari satu Raja-Raja pasal 21 ayat 27 Raja Ahab setelah ditegur Dia langsung mengenakan kain kabung dan berpuasa Begitu pula pernah terjadi dengan kaum Israel Setelah ditegur oleh Samuel disuruh bertobat karena mereka menyembah berhala Satu itu satu Samuel 7 ayat 6 Mereka lalu berpuasa sebagai ungkapan pertobatannya Begitu pula yang terkenal yaitu Niniwe Sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatannya mereka berpuasa Demikian pula saudara-saudara kita dapat mengungkapkan penyesalan dan pertobatan kita Dengan berpuasa pada masa prapaskah Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan dosa kita Maka kita akan berusaha hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan Yang kedua saudara-saudara makna berpuasa adalah penyangkalan diri Puasa dapat kita pakai sebagai alat untuk dalam tanda petik Melatih diri untuk menyangkal diri Yaitu dengan menahan diri dari Tidak mengkonsumsi hal-hal yang kita butuhkan Atau hal-hal yang menyenangkan diri kita Diharapkan dengan itu kita dapat mengendalakan diri dari emosi kita Kebiasaan jelek kita yang merugikan orang lain atau diri sendiri Yang ketiga saudara-saudara yaitu ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus Berpuasa itu tidak enak Ya kita sengaja membuat diri kita menderita dalam tanda petik Karena kita sengaja menahan kebutuhan diri kita dan kesenangan kita Maka diharapkan kita dapat sedikit memahami betapa besar penderitaan Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus menderita apa yang seharusnya tidak ditanggungnya Yaitu hukuman karena dosa kita Lalu yang keempat saudara-saudara Berpuasa itu maknanya adalah empati Empati kepada sesama yang menderita Puasa menolong kita dapat lebih merasakan penderitaan orang lain Sehingga mendorong kita untuk berempati Dan berbuat sesuatu pada orang yang membutuhkan pertolongan Demikianlah saudara-saudara Empat makna berpuasa dalam masa prapaskah Yaitu ungkapan penyesalan dan pertobatan Kedua penyangkalan diri Ketiga ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus Dan yang keempat empati kepada sesama yang menderita Sekian